iCloud Ada apa dengan iCloud? iCloud atau Apple ID adalah sebuah akun email penting yang diperuntukkan pada smartphone Apple seperti iPhone, iPad, iPod, iWatch, bahkan pada versi laptopnya yaitu Macbook juga sangat membutuhkan akun iCloud untuk mengakses semua layanan dan fitur-fitur pada Apple Intinya semua perangkat yang berbasis iOS wajib memiliki akun iCloud atau Apple ID Namun apa jadinya jika Anda lupa dengan password iCloud atau Apple ID tersebut? Katakanlah Anda ingin menjual HP iPhone tersebut Pastinya sebelum Anda menjual, Anda akan menghapus semua data pribadi yang ada di HP iPhone tersebut bukan? Dengan cara meng-reset dari pengaturan agar HP menjadi seperti baru lagi Namun Anda lupa dengan password iCloud-nya Otomatis HP tidak akan bisa di-reset Karena Anda harus mengeluarkan atau meng-lockout terlebih dulu akun iCloud pada HP Anda Agar HP bisa di-reset Terus solusi terbaik untuk mengatasi masalah lupa password iCloud gimana? Solusinya sebenarnya hanya satu Wajib install room menggunakan komputer via iTunes atau Triutool Namun sebelum Anda menginstall perangkat yang tertaut iCloud tersebut Anda harus menonaktifkan pencarian lokasi iPhone saya Sebab, penyebab utama perangkat terkunci iCloud setelah proses penginstalan room melalui iTunes dan Triutool Itu karena Anda tidak menonaktifkan pencarian lokasi iPhone saya Namun sayangnya, untuk menonaktifkan pencarian lokasi iPhone saya Juga membutuhkan password iCloud Karena Anda lupa dengan password iCloud-nya Maka Anda tidak bisa menonaktifkan pencarian lokasi iPhone saya dengan cara biasa Tapi harus pakai cara luar biasa Di sini saya menyediakan jasa menonaktifkan pencarian lokasi iPhone saya dengan cara khusus Jasa ini berbayar ya Jadi nanti pencarian lokasi iPhone saya akan kita nonaktifkan melalui server Dan setelah pencarian lokasi iPhone saya di nonaktifkan Barulah Anda boleh menginstall iPhone-nya 100% iCloud yang sebelumnya menempel pada iPhone Anda akan hilang Tidak akan terkunci Kenapa demikian? Jawabannya karena pencarian lokasi iPhone saya sudah di nonaktifkan Jadi secara tidak langsung Dengan kita menonaktifkan pencarian lokasi iPhone saya Itu sama dengan menghapus akses terkunci eCloud setelah HP di install ulang Bagi Anda yang berminat ingin di nonaktifkan pencarian lokasi iPhone saya Anda harus mengikuti langkah-langkah penyetelan berikut ini Agar proses penonaktifan lokasi iPhone saya bisa sukses Langsung saja Pada menu pengaturan Buka menu Wi-Fi Koneksikan HP ke jaringan Wi-Fi apa saja Tidak boleh menggunakan SIM data ya Harus pakai Wi-Fi Jika sudah Klik huruf I lingkar bulat yang warna biru Geser ke bawah Klik konfigurasi proxy Pilih manual Sekarang isi pada kolom server dan port sesuai apa yang kita arahkan Jika sudah Klik SIMPAN Sekarang buka browser Pada kolom pencarian ketik link ini Masuk Klik kolom download Izinkan Sekarang buka lagi pengaturan Maka akan muncul menu profil unduh Bagi perangkat yang tidak muncul profil unduh di sini Buka menu umum Ini dia Buka menu profil Klik ini Klik install Install Oke Tahap pertama selesai Kembali dulu Kembali Buka menu mengenai Geser paling bawah Klik menu pengaturan kepercayaan sertifikat Centang ini Lanjutkan Oke selesai Sekarang kembali 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 Buka menu iCloud Klik iCloud Nah Secara otomatis pada penyimpanan iCloud akan muncul kode 4 digit Melalui kode ini Kita akan menonaktifkan pencarian lokasi iPhone saya Proses perbaikan akan berlangsung sekitar 2-15 menit Tergantung server ada gangguan atau tidak ya Semasa proses HP jangan disentuh-sentuh ya Untuk pengecekan apakah pencarian lokasi iPhone saya sedang aktif atau non aktif Anda bisa langsung menuju ke situs e-unlocker.com Pada kolom ini Masukkan nomor serial email iPhone-nya Untuk nomor email-nya Anda bisa lihat langsung dari pengaturan Mengenai Klik pendam email-nya Salin Sekarang tempelkan pada kolom ini Anda bisa perhatikan pada Find My iPhone Atau pencarian lokasi iPhone saat ini On Ini menandakan pencarian lokasi iPhone saya masih aktif ya Mohon bersabar proses perbaikan sedang dilakukan Jika proses perbaikan sudah selesai Maka kita akan segera mengabari Anda Baik Proses sudah selesai Sekarang refresh ulang situs ini Untuk pengecekan ulang email-nya Tempelkan lagi email yang sebelumnya Anda salin Pada kolom ini Oke sukses Sekarang Find My Device sudah off Ini menandakan pencarian lokasi iPhone saya sudah dinonaktifkan Setelah proses penonaktifan pencarian lokasi iPhone saya Sekarang saatnya Anda untuk menginstall room-nya menggunakan iTunes atau Triutool Saya jamin 100% setelah proses install room selesai Maka iCloud yang menempel pada perangkat Anda saat ini Akan hilang permanen Baik Semoga bisa bermanfaat ya Bagi Anda yang menyukai video di channel ini Jangan lupa untuk like, share, dan pastinya subscribe Mungkin cukup sekian lagi saya Wabila itu fiqh wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih